Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4, 3, dan 2 Jawa-Bali sepekan ke depan, terhitung mulai 24-30 Agustus 2021 mendatang. Hal itu disampaikan resmi oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi pada channel Youtube resmi Sekretariat Presiden pada Senin. Hal itu disambut baik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasalnya Ibu Kota Jakarta mengalami penurunan level. Dari pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, kini menjadi level 3. Kita bersyukur, Alhamdulillah Jakarta diputuskan oleh pemerintah pusat-pusat memasuki PPKM level 3. Artinya kita bersyukur karena kemarin level 4 itu karena mempertimbangkan banyak faktor di antara daerah penyangga yang masih belum turun. Dan Alhamdulillah sekarang sudah diputuskan level 3. Riza menjelaskan pada level 3 kali ini ada sejumlah pelonggaran mobilitas masyarakat di sejumlah sektor. Meski tidak banyak, seperti rumah ibadah, mal, dan sektor lainnya. Ada beberapa yang dilonggarkan tidak banyak memang ya. Di antaranya mal, kapasitas saja yang ditambah menjadi 50%. Rumah ibadah, bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, bahwa semua pelonggaran itu belum diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena masih harus dipelajari dan dikaji. Sementara itu untuk perkantoran, Riza menyebut masih belum diputuskan. Perkantoran kan masih belum diputuskan ya, kita masih menunggu ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan sampai akhir bulan ke depan ini, di bulan ini ada penurunan yang bisa dipikat. Terima kasih telah menonton!